Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di belajar nasya channel kali ini kita membahas tentang brosur mts menggunakan microsoft word tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk filenya kita langsung pada pembahasannya nah teman teman disini bisa dilihat ini adalah filenya ada 2 file dokumen dari microsoft word sendiri kita coba dibuka dulu ya ini adalah file yang pertama dan ini adalah file yang kedua jadi bagi teman teman yang mau membantu berdonasi untuk kita silahkan teman teman bisa masuk di saweria teman teman jadi saweria slash belajarnesia teman saweria.co slash belajarnesia sekali lagi saweria.co slash belajarnesia atau linknya nanti kita akan simpan di streaser ataupun di bawah seperti itu kita langsung ke membahas template nya teman teman jadi disini template nya itu adalah yang sudah jadi di bagian template microsoft word itu kita ada beberapa komponen yang harus di edit oleh teman teman yang harus disesuaikan yang pertama adalah komponen dari tulisannya itu sendiri disini tulisannya kita menggunakan pon sansita dengan ukuran 60 untuk bagian sebelah kanannya masih sansita dengan ukuran 28 di bagian bawahnya masih menyesuaikan masih menggunakan sansita dan juga untuk headline nya ppdb tahun 2000 tahun pelajaran 2023 2022-2023 ini masih bisa digunakan di tahun-tahun selanjutnya karena tulisannya masih masih berbentuk pon teman teman jadi tinggal kita disesuaikan saja seperti itu nah ada informasi di bagian bawah disini ada dua informasi yaitu informasi unggulan informasi pendaptaran misalkan walaupun demikian saya sudah membuatnya dalam bentuk template jadi ini hanya lorem ipsum saja teman teman bisa menggunakan atau digantinya menjadi konten sesuai dengan isian kebutuhannya masing-masing nah ini tinggal di enter saja untuk direpihkan dan ini teman teman tinggal diganti saja ukurannya baik tulisannya seperti itu jadi ini masih edit tebal sekali ya teman teman untuk di bagian bawah masih ada barcode dan juga ada tulisan untuk nomor teleponnya dan di bagian bawah disini ada beberapa frame dan atas juga sama dan formatnya masih pektor teman teman jadi kalau teman teman di zoom itu tidak akan belulur nah seperti itu ini karena formatnya pektor dan bisa diganti oleh teman teman sendiri saya contohkan misalkan di bagian atas ini bagian frame nya tinggal kita masuk saja format dan kita pilih nah disini teman teman masih bisa diganti juga seperti itu itu ya cara menggunakannya untuk mengganti warna kalau mau diganti gradiennya teman teman masih bisa dipilih disini ada more gradient nah ini ya adalah warna yang bisa diganti oleh kita sendiri sesuaikan bila mana tidak sesuai dengan karakteristik dari sekolahnya masing-masing itu berlaku untuk semua bagian teman teman untuk di bagian sebelah kanan atas itu ada tempat frame icon sosial media jadi teman teman tinggal dimasukkan saja caranya disini bisa menggunakan insert ya insert lalu ada picture lalu ada cari teman teman icon nya dimana ini saya contohkan saja kalau ada di belakang seperti ini teman teman tinggal dipilih ada waptek lalu ada in frontek seperti itu lalu tinggal kita geser dan kita simpan ke bagian frame yang sudah disediakan seperti itu teman teman nah itu cara memasukkan icon nya ini berlaku untuk memasukkan barcode dan berlaku untuk memasukkan logo atau teman teman bila tidak ingin ribet bisa dengan cara dipilih aja logonya lalu dipilih klik kanan lalu ada change picture nah silahkan dipilih oleh teman teman sendiri untuk picture nya atau diganti nanti misalkan ini saya gantikan menjadi yang ini nah ini sudah efeknya tidak hilang dan frame nya juga bentuknya tetap ukuran segitu hanya terganti logonya saja seperti itu ya teman teman nah untuk bagian akreditasi disini tentu sama edit teba seperti tulisan yang tadi saya sampaikan tinggal kita menggunakan dari frame untuk foto ya jadi caranya mudah ada di format ada di save field lalu ada di picture dan tinggal kita pilih profile pilih dimana model yang akan digunakan nah kebetulan saya menggunakan model ini dari kanpa teman teman kalau gambarnya distorsi seperti ini kita bisa masuk menu format lalu kita masuk menu crop seperti itu nah setelah itu teman teman tinggal kita di klik aja lalu orientasinya supaya terlihat proporsional nah seperti itu ya jadi tinggal di drag drag aja silahkan teman teman di mainkan supaya gambarnya itu lebih proporsional lebih bagus kalau sudah tinggal di tekan skip aja dan tinggal kita lihat hasilnya ini boleh dicetak menjadi pdf bisa dilakukan dengan di ctrl p seperti itu lalu kita bisa di save as dan dipilih browse dimana menyimpannya tinggal dipilih pdf aja dan tinggal di tekan save nah bila mana di hasilnya seperti ini dan ini siap untuk dicetak oleh teman teman sendiri bila mana masuk ke percetakan silahkan di konsulkan aja kepada percetakannya resolusi atau misalkan bisa dalam bentuk pdf apakah blur atau tidak seperti itu jadi tinggal di begitukan aja ya teman teman ini berlaku cara caranya ketika anda menggunakan template yang kedua yaitu template warna hijau seperti itu ya nah itu dulu teman teman untuk tutorial kali ini mudah mudah bisa bermanfaat jangan lupa berdonasi untuk kelangsungan dari channel ini salam belajar Nesya channel selamat menikmati